Baik, kita lanjutkan pertemuan kedua di mata kuliah mengangkat data mining dan warehouse. Oke, baik. Di pertemuan kedua, kita akan bahas mengenai konsep dasar dari data warehouse dan data mining. Oke, kita lihat dulu di sini. Pada prinsipnya, sebuah perusahaan itu pasti membutuhkan data. Jadi data itu adalah sebagai nyawa pegi bisnis mereka. Jadi perusahaan itu ketika mereka akan mengambil keputusan yang akan dilakukan untuk menentukan mau kemana nih arah perusahaan ini berkembang, maka datalah yang harus berbicara. Nah, data di dalam sebuah perusahaan ibaratkan nyawa mereka. Tanpa data, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menentukan kemana arah perusahaan. Nah, makanya dibutuhkanlah sebuah pangkalan data di situ, atau istilahnya adalah data warehouse. Nah, data warehouse itu nanti berasal dari berbagai aplikasi di dalam perusahaan. Baik di dalam sistem operasionalnya, maupun di dalam sistem eksternal. Nah, kemudian dari data warehouse itu nanti akan dipilih, akan dilakukan transformasi, kemudian ekstraksi, pengambilan, penambangan, sehingga akan menghasilkan sebuah informasi, informasi mengenai perusahaan tersebut, dan akan sebagai sistem pendukung keperusahaan ke depannya. Mau diapakan berdasarkan data yang ada. Nah, karena di dalam sebuah perusahaan, keberadaan histori, data histori itu sangat penting sekali. Nah, jadi data histori ini akan menjadikan sebuah bisnis intelijen di dalam sebuah perusahaan. Jadi, dia akan menentukan sendiri arahnya ke mana perusahaan ini akan berkembang selanjutnya. Berdasarkan informasi-informasi yang ada di dalam data tersebut. Tentunya dengan beberapa teknik tadi, nanti bisa menggunakan data mining, kemudian dilakukan query, kemudian dilakukan online analytical processing. Nah, kemudian kita lihat di sini, definisi data warehouse itu apa sih? Jadi, data warehouse itu adalah sebuah tempat penyimpanan data yang lengkap dan konsisten yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda dibuat penggunanya agar mereka dapat mengerti dan menggunakannya dalam konteks bisnis. Nah, tentunya di situ data warehouse itu sangat luas sekali. Jadi, bukan hanya satu data, dua data saja, atau basis data satu dengan basis data yang lain, tapi banyak sekali basis data yang akan ditampung di dalam sebuah data warehouse. Termasuk data eksternal. Data eksternal juga itu masuk ke dalam data warehouse. Jadi, digabungkan antara data internal dan data eksternal. Nah, ini dalam konteksnya konteks bisnis. Kemudian menurut Forrester Research, bahwa data warehouse itu adalah sebuah proses transformasi data ke dalam sebuah informasi dan membuat informasi ini dapat diakses oleh penggunanya tepat waktu untuk membuat perubahan-perubahan atau strategi bisnis. Jadi, menurut Forrester Research ini, ini adalah proses transformasi data bagaimana kita menggali informasi dari sebuah bulan data kemudian informasi yang dihasilkan dari data tersebut akan menentukan kemana arah perusahaan. Nah, ini berhubungan dengan strategi bisnis yang akan mereka kembangkan di masa yang akan datang. Kemudian, ini ada pengertian lain, bahwa data warehouse itu adalah basis data yang menyimpan data sekarang dan masa lalu, yang berasal dari berbagai sistem operasional dan sumber yang lainnya, bisa sumber eksternal di situ, yang menjadi perhatian penting bagi manajemen dalam organisasi dan ditujukan untuk keperluan analisis dan pelaporan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Kemudian, data warehouse digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bukan untuk melaksanakan pemrosesan transaksi. Kemudian, data warehouse hanya berisi informasi-informasi yang relevan bagi kebutuhan pemakai yang dipakai untuk pengambilan keputusan. Jadi, tujuannya adalah data warehouse itu adalah untuk pengambilan keputusan atau pendukung, bisa pengambilan keputusan atau sistem pendukung keputusan. Jadi, artinya top manajemen akan tahu informasi apa saja yang terkandung di dalam data operasional mereka dibandingkan dengan sumber eksternal yang mereka peroleh, bisa dari penelitian agensi luar atau dari sumber-sumber internet lainnya. Atau bisa juga dari sumber-sumber pemasok, dari pihak luar, kemudian para pesaingnya. Itu bisa dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Jadi, data warehouse itu. Dia akan menyimpan data masa sekarang dan masa lalu untuk berbagai keperluan analisis data sehingga akan menjadi pelaporan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Oke, kemudian ini pengertian data warehouse yang lain bahwa data warehouse itu adalah pusat repository informasi yang mampu memberikan database berorientasi subjek untuk informasi yang bersifat histori yang mendukung decision support system dan executive information system. Kemudian pengertian lain, salinan dari transaksi data yang terstruktur secara spesifik dan pada query dan analisa. Jadi, data warehouse itu nanti bisa di-query. Datanya bisa di-query. Tapi harus melalui beberapa proses. Karena data warehouse itu kalau tidak dilakukan proses-proses untuk melakukan standar atau staging data komponen, mereka datanya tidak konsisten. Makanya harus dilakukan transformasi, kemudian klinik, pembersihan. Karena data yang ada di dalam data warehouse itu data seadanya. Kemudian kita olah, kemudian kita lakukan konsistensi data sehingga kita bisa lakukan query dan analisa. Karena dilakukan pengambilan dari berbagai sumber. Berbagai sumber nanti kita akan lihat ketidak konsistenan. Kemudian tujuan dari data warehouse. Meningkatkan kualitas dan akurasi informasi bisnis dan mengirimkan informasi ke pemakai dalam bentuk yang dimengerti dan dapat diakses dengan mudah. Jadi meningkatkan kualitas di situ. Kualitas dan akurasi informasi bisnis. Dari apa? Dari data histori yang ada. Data histori yang ada atau data masalah kau yang ada. Kita tingkatkan informasi apa yang terkandung di dalamnya. Sehingga nanti bisa diakses dan dimengerti oleh pemakai. Dalam hal ini adalah top management atau penambil keputusan atau sebuah perusahaan bisnis. Sekarang kita lihat perbedaan dari data warehouse dan online atau online transaction processing atau OLTP. Kalau di dalam OLTP, data yang ditangani adalah data saat ini. Kalau data warehouse itu lebih cenderung kepada menangani data masa lalu. Kemudian data bisa saja disimpan pada beberapa platform, kalau OLTP, tapi kalau data warehouse itu data disimpan dalam satu platform. Karena dalam satu server di situ. Kemudian data diorganisasikan berdasarkan fungsi atau operasi seperti penjualan, produksi, dan pemrosesan pesanan. Tapi kalau di dalam data warehouse, data diorganisasikan menurut subjek seperti pelanggan atau produk. Jadi lebih general lagi kalau di dalam data warehouse. Kemudian pemrosesan bersifat berulang. Kalau OLTP, kalau data warehouse, pemrosesan suatu waktu. tak terstruktur dan bersifat kristik. Jadi kalau data warehouse itu kan artinya data masa lalu. Jadi prosesnya itu tidak berulang. Jadi kapan saja bisa kita ambil. Kapan saja bisa kita ambil. Kemudian datanya itu tak terstruktur. Makanya harus dilakukan beberapa teknik untuk menyetandarkan data yang ada. Kemudian kalau OLTP itu untuk mendukung keputusan harian atau operasional. Tapi kalau data warehouse itu adalah untuk mendukung keputusan strategis. Bisnis. Untuk kedepannya seperti apa. Berdasarkan data masa lampau. Kemudian OLTP itu melayani banyak pemakai operasional. Data warehouse itu adalah untuk mendukung pemakai manajerial yang berjumlah relatif sedikit. Jadi data warehouse itu digunakan untuk hanya untuk top manajemen saja. Supaya mereka tahu apa yang akan diambil kebijakan atau keputusan untuk di masa yang akan datang. Kemudian berdotasi pada transaksi. Kalau OLTP. Kalau data warehouse adalah berdotasi pada analisis. Analisis data. Kita lihat di sini sumber data untuk data warehouse. Di sini ada berbagai sumber data. Dari data warehouse ada dari data operasional, operasional dalam organisasi. Di sini kita lihat ada basis data pelanggan, kemudian produk, produksi, dan lain-lain. Kemudian kalau sumber eksternalnya, misalkan bisa melalui internet, basis data komersial, kemudian pemasok atau pelanggan. Kemudian berbagai data berasal dari sumber yang digabungkan dan diproses lebih lanjut oleh manajer, data warehouse, dan disimpan dalam basis data tersendiri. Kemudian selanjutnya, perangkat lunak online, analikal processing, dan data mining dapat digunakan oleh pemakai untuk mengakses data warehouse. Nanti data-data yang ada itu, yang satu sumber itu dapat beri dari berbagai sumber itu akan diakses melalui online analytical processing dan data mining untuk dilakukan penggalian data yang sehingga akan menghasilkan informasi bagi pemakai akan data tersebut. Kemudian di sini ada empat karakteristik dari data warehouse, subject-oriented, integrated, kemudian time-variant, kemudian non-platial. Subject-oriented. Jadi data warehouse itu diorganisasikan dalam lingkup subjek, contohnya di situ ada penjualan, produk, dan pelanggan. Kemudian berfokus ke dalam pemodelan dan analisis data untuk pihak-pihak pembuat keputusan atau top management. Kemudian memisahkan data yang tidak berguna di dalam proses pelukung keputusan. Kita lihat di sini ada subject dan aplikasi. Kalau kita lihat di sini, subject itu berhubungan dengan data warehouse, tapi kalau aplikasi itu berhubungan dengan aplikasi pada operasional. Contohnya di situ ada order processing, customer launch, kemudian customer billing, account resiple, jadi berhubungan dengan operasional saja. Tapi kalau data warehouse itu, dia sebagai konteksnya saja. Sebagai konteksnya di situ ada sales product, customer, account, claims, policy, jadi kebijakan. berhubungan dengan generalnya saja di situ. Jadi kalau yang operasionalnya saja, aplikasi yang berhubungan dengan operasional yang ada di dalam perusahaannya. Integrated. Integrated, jadi data warehouse itu dikonstruksi dengan cara mengintegrasikan sejumlah data yang berbeda. Jadi ada data yang berbeda atau apa namanya basis data. Terdiri dari lebih dari satu basis data, formatnya pun bisa berbeda-beda, tergantung nanti dari sumbernya, apa yang akan kita lakukan penarikan di situ. Kemudian data preprocessing di aplikasikan untuk meyakinkan kekonsistensian data. Jadi sebelum diproses, harus ada namanya preprocessing. Datanya harus dikonsistensikan, jangan sampai nanti ada data yang ambigu. Kita lihat di sini, contohnya dari berbagai subjek, di situ ada savings, launch, kemudian rush, credit card, satu sama lain itu terhubung. Tapi dalam keterhubungan tersebut, setelah dilakukan penggabungan di dalam data warehouse, ternyata ada data yang sama, tapi namanya berbeda. Kemudian datanya berbeda, tapi namanya sama. Kemudian datanya ditemukan, di sini ditemukan, di tempat lain tidak ada. Kemudian perbedaan kunci, tapi datanya sama. Itu harus dikonsistensikan, harus diintegrasikan. Contohnya di sini, dari beberapa subjek, misalkan sales, inventory, transaksi penjualan, kemudian dari sisi format, description, unit, encoding-nya itu harus disamakan. Nah, tapi ternyata pada saat kepenarikan atau penggabungan data di situ, formatnya berbeda-beda. Ada yang menggunakan key-nya, ada yang menggunakan text, integer, kemudian ada yang menggunakan yes, no, kemudian pada saat description-nya juga untuk nama pelanggan, pada sales, inventory, dan transaksi penjualan, ini datanya berbeda. Tapi maksudnya sama di situ. Nah, itu harus dilakukan normalisasi atau pembetulan. Kemudian unit. Misalkan unitnya tinggi untuk masing-masing sales, inventory, dan transaksi penjualan. Tapi beda-beda unitnya. Di sales, centimeter, di inventory, meter, kalau di transaksi penjualan, ins. Itu harus dijadikan, harus seragam. Harus seragam. Nah, makanya nanti dilakukan transformasi data. Pada unit-unit yang berbeda. Kemudian encoding, untuk jenis kelamin. Kalau di sales itu, laki-laki itu disimpulkan dengan yes. Kalau perempuan no. Kalau di inventory, laki-laki itu L. Kalau perempuan itu P. Kalau di transaksi penjualan, laki-laki itu 1. Perempuan itu 0. Nah, itu harus disstandarkan. Itu perlu distandarkan semua, sehingga subjek satu dengan subjek yang lain itu, nanti datanya seragam. Tidak boleh ada perbedaan. Supaya pada saat analisis datanya benar, gitu ya. Jadi tidak update. Kemudian time varian. Jadi, kalau di dalam data warehouse itu ada namanya time varian. Yang menghasilkan informasi dari sudut pandang historical. Nah, ini berhubungan dengan waktu. Misalkan 5-10 tahun yang lalu. Jadi datanya di-update, misalkan, atau di-read 5-5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian setiap struktur kunci ini mengandung elemen waktu. Nah, kita lihat di sini, contohnya, kita punya beberapa basis, tabel misalkannya, tabel customer. Ini ada feel-feel nanti yang berhubungan dengan waktu di situ. Atau misalkan kita punya tabel pegawai, kita punya kapan dia masuk atau bergabung di sebuah perusahaan. Atau misalkan di dalam penjualan, kapan dilakukan transaksi penjualan. Berhubungan dengan tanggal dan berhubungan dengan waktu. Kemudian time varian dari sisi sistem operasional, ini berhubungan dengan data pada saat ini, atau current value. Kemudian kalau dari data warehouse itu adalah analisis data pada masa lampau. Pada masa lampau, kemudian akan dilakukan informasi pada saat ini, kemudian forecast, atau peramalan untuk masa yang akan datang seperti apa. Itu kalau time varian di dalam data warehouse. Oke, kemudian non-volatile. Nah, non-volatile di dalam data warehouse ini, sekali data direkam, maka data tidak bisa diupdate. Kemudian data warehouse itu membutuhkan 2 operasi pengaksesan data, yaitu inisial loading of data dan akses data. Jadi pada saat penarikan data, atau loading data pada data warehouse, nanti akan ada step namanya inisial loading data. Jadi pada saat inisial loading data, nanti apa-apa saja yang akan kita perlukan pada data warehouse yang akan kita tarik datanya. Nah, misalkan kita ingin menambahkan, kemudian mengganti atau menghapus data pada sistem operasional secara real time setiap transaksi yang terjadi. Nah, itu kalau non-volatile dari sisi operasional. Tapi kalau dari data warehouse, update ketika kita perlukan saja. Bisa secara periodi. Nah, ini kita lihat, ini sama penjelasan yang tadi, bahwa pada saat operasional sistem application, data yang sebelum kita tarik di dalam database itu akan terjadi di situ penarikan data, seperti pembacaan data, kemudian kita tambahkan data, kemudian perubahan dan delete data. Nanti kita tentukan seperti apa nanti spesifik yang akan kita tarik ke dalam data warehouse sebelum di load. Setelah kita lakukan spesifikasi di sini, di OLTP database, kemudian kita load, sehingga nanti data warehouse itu akan kita baca sebagai sistem pendukung keputusan. Nah, ini adalah prinsip dari data warehouse. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi data warehouse itu terdiri dari beberapa sumber data operasional dan sumber data eksternal. Nah, kemudian kita tarik datanya, kita gabungkan menjadi data warehouse, kemudian kita olah, untuk keperluan perangkat executive information system, kemudian untuk perangkat pelaporan, kemudian perangkat pengembangan aplikasi. Kemudian bisa kita gunakan untuk analisis, melalui online analytical processing, atau menggunakan teknik data mining yang akan kita belajar di dalam satu semester ini. Tentunya dengan berbagai teknik ya, di dalam data mining itu banyak sekali teknik yang bisa kita manfaatkan dalam melakukan penambangan data. Oke, sifat data warehouse. Nah, sifat data warehouse itu adalah multidimensional. Yang berarti bahwa terdapat banyak lapisan kolom dan baris di situ. Nah, ini berbeda sekali dengan tabel yang ada pada model relasional yang hanya berdimensi dua, yang selama ini kita gunakan di dalam RDBMS. Nah, kalau di data warehouse itu adalah multidimensional. Kemudian berdasarkan susunan data seperti itu, ya, jadi kita dapat mudah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan seperti ini. Ya, berapakah jumlah produk satu terjual di Jawa Tengah, ya? Terjual di Jawa Tengah pada tahun N3, ya? Nah, kalau kita lihat di sini Jawa Tengah itu ada di baris ke-2 di sini, ya? Baris ke-2 di sini, kemudian kita lihat produk satu ini ada di sini. Tahun ke-3 ada di mana? Ada di sini, ya? Nah, dengan multidimensional ini, kita akan mendapatkan jawaban yang berdasarkan perpotongan antara Jawa Tengah, produk, dan tahun N3. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan petunjuk membangun data warehouse. Yang pertama adalah kita harus menentukan misi dan saran bisnis bagi pembentuk data warehouse. Karena data warehouse itu akan digunakan untuk strategi bisnis, ya? Di masa yang akan datang, maka data warehouse itu harus dibentuk berdasarkan misi dan saran bisnis. Kemudian mengidentifikasi data dari basis data operasional dan sumber lain yang diperlukan bagi data warehouse. Jadi data-data nanti yang akan diperlukan saja, ya? Bagi perusahaan. Data yang tidak diperlukan, ya? Tidak usah dimasukkan, ya? Dibuang saja. Biasanya seperti itu. Kemudian menentukan item-item data pada perusahaan dengan melakukan standarisasi penamaan data dan maknanya. Seperti tadi, ya? Dilakukan standarisasi untuk penamaan-penamaan atau atribut pada setiap basis data. Kemudian merancang basis data untuk data warehouse. Kita rancang lagi basis datanya. Kemudian membangun kebijakan dan mengarsipkan data lama sehingga ruang penyimpanan tak menjadi terlalu besar agar pengambilan keputusan tidak menjadi terlalu lamban. Karena semakin banyak data yang tersimpan, maka kita akan melode data itu akan semakin lama, ya? Semakin besar, semakin lama melode data. Nah, sehingga diperlukan kebijakan bagaimana kan nanti data yang lama, yang tidak terpakai, apakah disimpan di tempat yang berbeda atau bagaimana. Itu diperlukan sebuah kebijakan. Kemudian menarik data produksi atau operasional dan meletakkan ke basis data milik data warehouse. Oke, kemudian kita lihat istilah data mark di sini. Jadi data mark itu bagian dari data warehouse yang mendukung kebutuhan pada tingkat departemen atau fungsi bisnis tertentu dalam perusahaan. Nah, jadi karakteristik yang membedakan data mark dan data warehouse itu, kita lihat di sini berdasarkan Connolly, Berg, Skacan tahun 1999. Bahwa data mark itu memfokuskan hanya pada kebutuhan-kebutuhan pemakaian yang terkait dalam sebuah departemen atau fungsi bisnis. Nah, jadi hanya pada sebuah departemen saja. Misalkan pada bagian produksi, pada bagian marketing, dan lain-lain. Jadi data mark itu biasanya tidak mengandung data operasional yang rinci, seperti pada data warehouse. Kemudian data mark itu hanya mengandung sedikit informasi dibandingkan dengan data warehouse. Jadi data mark ini lebih mudah dipahami dan di navigasi. Nah, jadi data mark ini bisa dikatakan sebagai bagian dari data warehouse. Nah, kita lihat di sini perbedaan antara data warehouse dan data mark. Kalau di dalam data warehouse itu perusahaan melingkupi semua proses, tapi kalau data mark itu hanya setiap departemen. Kemudian data warehouse itu adalah gabungan dari data mark. Kalau data mark itu sendiri adalah satu bisnis proses atau satu proses bisnis. Jadi capupannya lebih kecil. Kemudian pada data warehouse, data didapat dari proses staging. Kalau data mark dari proses start-join, fakta dan dimensi. Kalau data warehouse merepresentasikan data dari perusahaan atau organisasi. Kalau data mark teknologinya optimal untuk pengaksesan dan analisis data. Kemudian data warehouse itu diorganisasi dalam IR model. Kalau data mark cocok untuk merepresentasikan data departemen. Jadi data mark itu adalah bagian dari data warehouse. Kemudian ini sudah kita bahas tadi. Di sini kita lihat data warehouse komponen. Tadi sudah kita bahas juga di depan tadi. Bahwa data warehouse itu terdiri dari berbagai sistem aplikasi atau sistem operasional. Kemudian digabungkan. Yang dilakukan ekstraksi data. Kemudian transformasi data. Kemudian load. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sehingga nanti dimasukkan ke dalam data warehouse. Kemudian kita lakukan penarikan dari berbagai data mark. Kemudian kalau data warehouse itu kan bagian dari data mark. Kemudian kita lakukan misalkan pemecahan untuk data mark marketing. Kemudian untuk data mark finance. Kemudian untuk data mark manajemen. Sehingga nanti akan dibutuhkan atau digunakan untuk bisnis intelijen dari perusahaan. Dengan adanya teknik-teknik atau analisis data atau bahkan pengembangan aplikasi di situ. Untuk sistem pendukung keputusan. Jadi kalau sebuah perusahaan sudah menggunakan bisnis intelijen itu sangat bagus. Dan itu proses ke depannya adalah mereka dapat bersaing dengan perusahaan lain. Karena dia sudah punya bisnis intelijen yang berupa software atau teknologi informasi. Kemudian metadata. Metadata itu adalah data about data. Data tentang data. Jadi di dalam sebuah penarikan data tentunya kita perlu mengetahui informasi data tersebut. Data apa. Misalkan data itu dibuat atau di-create tanggal berapa. Kemudian data itu memuat data apa. Kemudian siapa yang meng-create tersebut. Metadata itu di dalamnya mengandung informasi-informasi tersebut. Jadi kita bisa tahu data tersebut itu nanti informasinya apa sih dari data tersebut. Source data. Sumber data. Sumber data itu bisa kita dapatkan dari protection data. Dari data operasional perusahaan. Kemudian internal datanya bisa kita dapatkan spreadsheet dari dokumen, dari profil pelanggan, dan database departemen perusahaan. Kemudian archive data itu data operasional yang telah disimpan. Yang telah disimpan oleh perusahaan. Kemudian kalau eksternal data ya data statistik atau penelitian dari agensi luar. Market sale kompetitor. indikator finansial standar, dan lain-lain. Kemudian ada staging komponen. Data staging komponen ini dari berbagai sistem operasional. dan eksternal data yang disimpan pada data warehouse ini harus dirubah atau disamakan formatnya. Sehingga dapat disimpan untuk query dan analisa. Nah, jadi ada tiga disitu tahapan atau staging untuk apa namanya dilakukan penarikan data ya. Nah, itu dikenal dengan istilah extraction, kemudian transformation, dan loading. Ada ekstrasi data, transformasi data, dan loading data. kita lakukan transformasi disitu ekstraksi datanya data apa saja nanti yang akan kita ambil, kemudian kita transformasikan data-data nanti yang berbeda, kemudian disamakan formatnya, dan lain-lain. Dikonsistensikan, kemudian setelah semuanya selesai, baru data itu di loading ke dalam data warehouse. Oke, kita lihat data storage komponennya. Jadi, repository data warehouse itu terpisah dengan repository sistem operasional. Kalau sistem operasional itu mendukung day-to-day operation, atau online transaction processing, kalau data warehouse itu adalah data history yang besar untuk kebutuhan analisa data. Jadi, bukan data saat ini. kalau data warehouse itu. Jadi, lebih ke data history di masa yang lampau untuk keperluan analisis data. Kemudian komponen metadata. Kita lihat di sini, metadata dalam data warehouse itu sama dengan kamus data, data catalog dalam database management system. Kita bisa tahu informasi mengenai data yang akan kita tarik, yaitu metadata. Informasi terkait data. Data, informasi dari data. kemudian dari metadata, kita akan mendapatkan informasi tentang logikal structure data. Kemudian informasi file dan alamatnya, kemudian informasi indeks, dan lain-lain. Jadi, informasi mengenai data tersebut akan kita dapatkan melalui metadata. Intinya metadata itu adalah data mengenai data pada data warehouse. Data mengenai data pada data warehouse. Oke, kita lihat data mining dan knowledge discovery in database. Kita masuk ke dalam data mining. Apa sih data mining? Data mining itu kalau di dalam istilah bahasa Indonesia kan penambangan data. Jadi, data mining ini adalah kegiatan untuk menemukan informasi atau pengetahuan yang berguna secara otomatis dari data yang jumlahnya besar. Jadi, data mining ini merupakan salah satu proses dari keseluruhan proses yang ada pada knowledge discovery in database. Jadi, tentunya data mining ini adalah penambangan data. Penambangan data atau kita ingin tahu informasi dari bongkahan data itu apa sih yang terkandung. Karena kalau data yang kita simpan selama ini tentunya dia tidak akan bernilai guna kalau tidak menghasilkan informasi. Kalau di dalam pengembangan sistem aplikasi kan data itu terus disimpan, dilakukan manipulasi. Tapi, pada artinya pada akhirnya pada saat data sudah menggunung, ini bingung data ini mau diapakan. Ini sangat berguna kalau kita menggunakan data mining di situ. penggalian informasi atas sekumpulan data yang telah tersimpan. Kemudian, istilah knowledge discovery in database atau KDD. Ini yang sering kita dengar. Istilah KDD ini merupakan sekumpulan proses untuk menemukan pengetahuan yang bermanfaat dari data. Nanti ada tahapan-tahapannya, ada proses-prosesnya untuk menemukan pengetahuan yang bermanfaat dari data. Jadi, kumpulan proses dalam data mining ini, dalam proses KDD ini nanti meniputi pembersihan data, data cleaning, datanya dibersihkan, yang noise-noise dihapus, dibuang, atau distandarisasikan. Distandarisasikan nanti di bagian integrasi data. Data integration diintegrasikan. Kemudian, pemilihan data. Pemilihan data, data selection, mana saja nanti yang akan masuk ke dalam pemprosesan. Kemudian, transformasi data. Dilakukan transformasi, diseragamkan. Kemudian, setelah semuanya dipastikan seragam, barulah dilakukan penambangan data dengan menggunakan berbagai teknik data mining. Tergantung data ini, nanti datanya, apa yang diolah, karena teknik data mining nanti dilihat dari sumber datanya. Cocoknya menggunakan teknik apa, berdasarkan data yang ada. Kemudian, dilakukan evaluasi, pola atau pattern evaluation, dan presentasi pengetahuan pengetahuan knowledge presentation. Evaluasi, jadi pola-pola yang terbentuk pada proses setelah dilakukan teknik data mining, nanti akan terbentuk pola atau pattern. Pattern dari data tersebut. Kemudian, dilakukan persentasi pengetahuan knowledge. Berdasarkan definisi ini, terlihat bahwa data mining hanya merupakan salah satu proses dari keseluruhan proses yang ada di dalam knowledge discovery in database. Tetapi, merupakan proses yang sangat penting dalam menemukan pola-pola yang berguna dari sejumlah data yang besar. Jadi, data tersebut bisa disimpan dalam basis data, data warehouse, atau media penyimpanan informasi lainnya. ini adalah hubungan data warehouse dan data mining dan data knowledge discovery in database. Jadi, kalau lebih detailnya adalah seperti ini. Jadi, data warehouse itu adalah kita lihat ya. knowledge discovery in database ini adalah bagian dari data mining. Data mining ini adalah teknik atau salah satu teknik dari data warehouse. jadi, untuk pertemuan di kedua ini saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan, nanti silakan diajukan pertanyaan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.